Ketua Umum, DPP KMDT memberikan ulos kepada Traiwali Kota Bekasi usai acara karena pal ulos KMDT dengan Penda Bekasi Minggu tanggal 20 November tahun 2022. Sejak pada tanggal 17 Oktober tahun 2014 ditetapakan sebagai hari ulos nasional. Ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Ulos merupakan mahakarya Indonesia yang berasal dari salah satu peradaban tertua di Asia sejak 4000 tahun lalu, yaitu kebudayaan Batak. Kain tradisional ini merupakan simbol adat yang dinilai sakral, dan digunakan oleh orang Batak saat upacara adat, pernikahan, hingga kematian. Memeriahkan Hari Ulos Pemkot Bekasi dan Komite Masyarakat Dano Toba melaksanakan karnaval sejuta warna ulos yang diikuti lima suku Batak, yaitu suku Batak Toba, suku Batak Karol, suku Batak Mandailing, suku Batak Papak, suku Batak Simalungun dengan menampilkan keberagaman ulos dan busana Batak. Rangkaian acara karnaval ini dimeriahkan dari tarian tortor Batak dari ASN Pemkot Bekasi, musik uning-uningan yang membawakan musik kreatif, We Are The Champion, dan dua lagu Batak Otau Toba dan Tano Batak. Sebagai bukti ulos dapat menjadi tren fashion, perancang muda Batak HON OCH menampilkan fashion kasual bagi kaum milenial dengan motif ulos. Acara Puncak Karnaval sejuta warna ulos dengan Mangulo Sipir, Wali Kota Bekasi, Dr. Triadianto Cahyono, MM, oleh lima tokoh suku Batak di Kota Bekasi. Mangulosi ini sebagai pertanda, PLT, Wali Kota, Karnaval sejuta warna ulos menjadi sesepuh dan keluarga besar lima suku Batak di Kota Bekasi. Karnaval sejuta warna ulos menyambut Hari Ulos Nasional, Car Free Day selain apreasi ulos dan budaya lima suku Batak, menjadi sarana. 1. Sosialisasi Hari Ulos Nasional, berniat mengusulkan ulos menjadi warisan budaya tak benda dunia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO pada 2025 mendatang. Dilansir inilah 14 jenis ulos dan fungsinya. Sama halnya dengan batik yang sudah menjadi representasi kain khas Indonesia, ulos saat ini pun sudah bukan lagi menjadi milik suku Batak Semata, tapi sudah menjadi milik nasional. 2. Mempromosikan Danotoba menjadi destinasi wisata nasional dan internasional. 3. Kota Bekasi yang memiliki keberagaman suku bangsa dan mewujudkan kecintaan keberbagian budaya, menjadi kota harmoni dan toleransi. Suku Batak ikut serta membangun kota Bekasi sesuai visi misi Bekasi cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan isan. Langkah sinergi bersama pemerintah kota Bekasi dan KMBT mewakili 5 suku Batak menjadi percontohan bagi daerah lain dalam melestarikan budaya-budaya suku bangsa lainnya baik di tingkat provinsi Jawa Barat dan nasional, khususnya pada hari ulos nasional. Jawa Barat dan 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 nasional. Sampai jumpa.